Hai hey guys baik-baik lagi sama gue Gracie Angeline so di video kali ini gue berkolaborasi langsung dengan salah satu pemain voli nasional di Indonesia dan dia banyak banget memiliki prestasi-prestasi yang diraih di tim nasional Putri Voli Indonesia siapakah dia kita langsung aja ke videonya and disclaimer buat video ini karena keterbatasan-keterbatasan yang gue punya jadi mungkin video kali ini akan terkesan sedikit lebih kualitasnya agak jelek maybe ya menurut kalian gimana kalian bisa komen di bawah dan juga masukkan-masukan buat gue selanjutnya buat gue bikin video apa-apa lagi dan langsung aja tanpa basa-basi kita masuk ke videonya check this out guys Halo semuanya baik lagi sama Gracie Angeline so di video kali ini gue ada tamu spesial yaitu kenalkan diri kalian dua-duanya saya Amalia Fajirina Nabila gue Mayurit Perisa dan disini kita akan membahas seputar poli Indonesia tapi gak spesial-spesial banget sih kan sebenarnya tamu gas ini kan lagi di tengah pandemi ya gue cuma nyari obrolan aja ya ya mau ngomong apa nih awalnya ya udah serang ya lu kan gue udah ngajakin pengen dia sih sebenernya kan dari awal nih pengen ngobrol nih seputar poli Nina gue pengen tahu nih awalnya lu mau jadi main poli itu gimana ya lu lu mau jadi main poli kayak gimana coba gue nanya dia ya gue sayanyaimana iya kita ingin balik guys ya kalau gue nom Onaenga ceritanya cerita kita aja ya kita pernah ikut pon rapon masalah kalau리 Mercy ah yang clamasi Kaala gua pertama kali Gara-gara Citapult masuk Ohireng- frequencies jadi kalau waktu kata-kalau kata nyaman lu mengapa diikutin orang karena pada zaman itu kita lagi banyak banget marah penculikan anak jadi karena banyak banget penculikan anak, gimana caranya lu pulang sekolah langsung pulang tapi ada kegiatan yang bisa dilakukan, dan juga bisa dikontrol ya banyak banget narkoba juga kan, zaman itu katanya karena lu mungkin terlihat beberapa teknisi yang terjualan gitu, gak tau ya pak lu iya gua emang kriminal, emang ditompangin iya kan gua lagi tanya lu iya iya, kalo gua sebenernya awalnya gara-gara kalo gua awalnya gara-gara ngeliat bapak main volley dulu basket, pertama kali basket, terus abis itu volley bapak kan bisa basket juga, terus bisa volley juga karena ngeliat dia, terus seneng, terus kayak dijanjikan selama 3 bulan yang berujung ditaji-taji terus karena pak ahmad, bapak saya, pak ahmad itu gerah akhirnya janji-janji mulu, akhirnya ya udah diajak ke goreng bekasi itu terus kamu latihan disitu? iya aku latihan disitu, pertama kali aku kesana kan belum latihan ya terus aku ngeliat senior-senior aku yang dulu itu lagi dihukum, lari, 4 jam lagi di drill bola tapi dipukul-pukulin pake bola gitu kayaknya sadis ya first impression-nya iya, tapi itu tidak menerunkan keteguhan saya untuk tetap itu larian ya gitu kalau gue udah, kalau gue kayaknya dateng tuh lu gak ada deh lu gak ada iya gue ada loh terus sekarang ini masih eh iya enggak, bukan kayak gitu maksud gue, maksud gue lu tuh lagi kayaknya lagi timnas gitu lu kelasnya? lu masuk kelasnya? 2000 berapa sih? gua kelas 6 SD pokoknya 2000 berapa? berarti lu kelas 3 SMP? enggak, gua kelas 6 juga gua kelas 6 2008, 2007, 2008, apa 2008, 2009 pokoknya tuh yang gue inget senior kita ada yang pake baju BNI Proliga oh iya iya berarti yang warnanya tuh biru, gue inget banget ya biru apa hijau? eh biru apa hijau sih? iya 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 i yang pengen something obi gitu yang benar-benar ya kalian mau ya tapi berjalannya waktu tanah latihan itu capek banget ya akhirnya sih, gara-gara dorongan orang tua juga kayaknya udah tanggung udah capek-capek udah tanggung Kalau cerita menarik dibalik proses-proses menjadi hati ini tuh kayak iya dulu tuh belum bisa service kan Karena saya punya bapak tuh gak sabaran gitu kan Pas kemarin ngasih anaknya lihat anaknya cuma pasing-pasing ke tembok doang 4 jam gitu kan Pas udah bisa service, udah bisa service, service dari berapa puluh bola yang masuk satu gitu kan Itu kayak bahagia banget gitu Terus yang kasih tau tuh ada salah satu, salah satu apa namanya orang tua ada tuh nelfonnya Itu anaknya servicenya udah masuk, semenjak itu tuh baru diantari terus Lo tau sendiri kan pengalaman-pengalaman ini Ya udah berarti udah tau gara-gara sendiri ya Gara-gara sendiri nih pengen ya Terus pasti semenjak baru mau ibaratnya telur mau menetas jadi ayam Lu ngalamin prosesnya itu kan sempet di salah satu proses pengalaman lu nih Berarti dari lu sendiri, lama-kelamaan baru ngeraku udah ayo lanjut terus Berarti pernah ngalaminya Gak, karena gini kita kan di satu club yang sama ya Kalian kan ngerasain ya latihannya kayak apa Ya udah kan ngerasa ya Cukain dong prosesnya, dari lu pengen maksudnya yang bener-bener ngedecided Oh iya gue jalannya tuh disini Pengalaman pertamanya gitu Mau yang pahit mau yang seneng selalu deh Yang pahit dulu deh yang pahit selama prosesnya, prosesnya adalah naik akun sendiri gitu kan oh iya, dulu tuh 2007 tuh, 2007 ya, 2007 belum ada Gojek dan 2007 proli gue pertama kali BNI, mesnya dan latihan di Jakarta terus gue masih sekolah, SMP masih sekolah, terus harus Bekasi, Jakarta dulu tuh ada sama Kajara sama Kalita kan, cuman karena Kalita bisa ditinggal sekolahnya apa dia baru selesai FMI gitu jadi dia bisa tidur di mes gitu, oh dulu di century, di hotel century jadi gue sama Kazar bener-bener bolak-balik Bekasi, Jakarta kayak sekolahnya setengah hari, habis itu di Sven dari dulu gue SMP 7, SMP 7 Bekasi, terus ke bagus tuh coy, gue SMP 2 terus, karena harus sama Kazar kan, terus menyamperin Kazar ke SMA 2 baru habis dari situ ke Tol Barat, Tol Bokasi Barat, kan naik alkot, dari Bokasi Barat naik bis, kayak gitu-gitu sampe naik Kopaja juga, kayak gitu-gitu lah model-model ya susah-susahnya kalo dulu waktu awal-awal sih ya kayak gitu, harus bolak-balik karena masih sekolah kan, gak bisa juga ninggalin sekolah iya sih, ya itu kan kalo pas udah mau masuk Pro Liga ya nah pertandingan pertama banget menurut gue yang bikin lo kayak maju terus tuh apa selain Pro Liga? ya gue gak tau, gue sebenernya gak pernah kepikiran sih, gue bakalan sampe mana dan akan jadi seperti apa gitu iya pokoknya gue suka poli yaudah gitu aja terus kayak yang karena udah jadi kebiasaan gak sih? pulang sekolah, latihan, pulang, manding, beres-beres sekolah lagi jadi kayak yang jadi karena kebiasaan yang dilakukan terus menurus itu jadi keharusan gak sih? iya bener-bener aja ya lanjut lagi deh terus gimana? sampe lu ya maksudnya kalo gue kan dari situ pengen oh iya gue mau nih lanjut terus ibaratnya kayak pemicu awal gitu loh dorongan ya pas bikin ambisnya tuh pas lagi di tentang yang apa pas lagi ada yang dicapai gak ada, serius maksudnya? oh gue bisa lebih nih oh gak apa-apa gue sih gini nih karena dokterin dari bapak tuh cuma kayak gini doang ya sama itu gak bisa setengah setengah gak boleh setengah setengah gitu lu udah nyamplung yaudah lanjutin gitu kan dokterinnya cuma kayak gitu sih kayak gini al dari dulu SD gitu kan kayak dikas tau siapa yang paling bagus di club gitu dikejut terus sampe kamu jadi di posisi itu gitu tapi kalo udah siapa yang paling bagus di daerah sih di daerah gitu di tingkat daerah, di tingkat provinsi sampe di timnas ntar kalo udah di timnas, di dunia siapa yang paling bagus gitu-gitu loh jadi diajarin atau di doktrin untuk kayak yang haus sama prestasi gitu jadi berpacunya tuh yang sama diri sendiri gitu sih sebenernya iya ya gue paham gue kalo dibilang kayak sampe punya titik baliknya dimana sih sampe lu ngerasa gue, gue harus diterp disini terus gitu gak ada sih kalo udah sih sampe sekarang gak ada berarti memang karena ibaratnya willing to learn nya tuh udah kayak lanjut aja terus gitu ya atau mungkin atau mungkin karena karena kalo lu kan berdua awalnya karena disuruh ya iya gitu iya kan awalnya disuruh terus kayak lu mencari fase mana yang sampe bikin lu yang pengen sendiri gitu kan kalo gue kan karena awalnya pengen sendiri karena gue suka yaa yang gak tau ya kalo gue sih ngerasanya yaa bener-bener gue memang cinta sama Bola Poli gitu dari awalnya jadi kalo ditanya fase mana nya ya gak ada dari awal gak gue gue udah suka gitu iya 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 berarti kesimpulannya dari pemicu ini kalo kita itu karena ada salah satu pemicu gitu untuk terus masuk ke Bola Poli karena jujur kalo buat jadi antin itu kan emang fase ini tuh cuma sebentar ya iya 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 itu yang diterapkan sama kita jadi kita harus iya berarti dalam kurma waktu yang singkat harus mengejar yang ketertinggalan itu gitu nah maksudnya pasti ada doang kayak titik dimana kayak apanya yang bikin gue kayak mau lanjut terus ya kan ini deh ini deh cuma sebentar nih kalo kita kan gak ada apalagi nya gak ada gitu nah apalagi kalo di Indonesia ya atlet-atlet itu kan ya keprofesionalan atlet itu gak bisa disamai sama negara-negara luar that's true yang atlet itu udah bisa jadi salah satu pekerjaan gitu kalo di sini kan gak bisa kayak gitu kan itu yang bikin masa keemasan kita mungkin jadi lebih pendek kotunya kalo di luar ya liat aja deh atlet luar tuh kayaknya makin tua libronja masih main kobe bryan yang baru tinggal kemarin tuh baru pensiun nomor 30-an iya makanya kalo melihat akhir-akhir dunia gitu bolak-holi aja apalagi bolak-holi cewek gitu ya nomor 30 masih main masih lagi itu tau ini ada di sini gitu-gitu kan kalo kita kan iya umur-umur di atas 25 belum nikah belum nikah tuh selalu ditanya kenapa belum nikah tapi rata-rata kalo udah nikah selesai itu prestasinya turun walaupun ada yang udah selesai nikah udah sudah punya anak prestasinya masih naik gitu tapi tetep juara dunia iya iya maksudnya di Indonesia sendiri tapi kan cuma beberapa yang bisa kayak gitu apalagi kalo misalnya kita punya pekerjaan lain itu sampai susah lagi susah lagi benar lu udah nikah punya pekerjaan lain terus harus misalnya dituntut untuk prestasinya tetep naik ya mungkin benar-benar cuma 1-2 doang gitu loh orang yang bisa dan juga menurut gua lingkungan itu berpengaruh loh untuk yang namanya bagaimana kita tetep konsistensi misalnya dalam lu halnya profesi lu kan sekarang atlet gitu ya misalkan ya sebelum lu jadi polisi apalagi kalo sekarang udah jadi polisi gimana yang namanya mempertahannya konsistensi itu gitu loh kalo di luar negeri tuh gua baru baca di instagram ada olimpiade 2008-2013 gua lupa namanya siapa ntar gua taruh disini ya IG nya jadi dia baru selesai S2 kedokteran itu dia ikut 2008-2013 di Indo belum ada loh yang kayak gitu ya dan mirisnya lagi ya malah justru ibaratnya karena yang udah juara-juara mau SEA Games game mau ASEAN Games apapun itu malah ada yang bukan badang kotor karena gini kalo menurut gua ya kenapa di luar bisa kayak gitu dan disini agak susah agak susah ya gua bilang gua gak bilang gak agak susah karena dari dulu yang gua rasain di Indonesia ini dari gak tau dari pemerintahnya atau kayak gimana gak bisa menjamin atlet itu bisa sejalan sama pelajarannya sama sekolahnya gitu-gitu susah kalo di luar kan mereka udah banyak kuliah online banyak banget gua dulu gua dulu soalnya kayak Prodija kan punya pemain asing gitu kayak ada yang dia memang masih masih kuliah gitu sampe dia bisa main di luar negaranya pun tetep kuliah karena kuliahnya bisa online disini tuh susah banget setengah saat ini cari kondisi juga iya sih baru mulai sih baru mulai karena sekarang digitalnya lagi marah-marah kayak gitu kan dan juga Corona juga guys iya Zoom lagi baru mulai nih iya iya kalau gua dulu sulitnya karena itu tetap muta sama guru nah udah gitu gua dari sekolah kan gua bukan di sekolah khusus atlet gitu kan terus gua kuliah juga bener-bener kuliah yang reguler gitu kan bener-bener yang perlu gak masuk gak letak muka ya bisa gak lulus mata kuliah itu gitu kan ya ya udah susahnya tuh bener-bener kayak gitu gitu soalnya kan ibaratnya ya miris juga sih menurut gua ya maksudnya sekelas olimpiada aja yang kayak sekarang masih ya lu tau dong pasti wibadanya tim-tim luar negeri yang bener-bener bagus-bagus kayak misalkan gua kan penggemar berat tim USA ya jadi kayak misalkan Jordan Marson atau kayak yang tiga kali ikut olimpiader dia aja tuh sempet di Instagram storynya itu sempet bilang susah banget ngebagi waktu antara dia kuliah sama sejalannya dia sama latihan padahal padahal disana udah lebih gampang kan yes udah lebih gampang tapi dia tetep nyari waktu gimana caranya gua masih bisa ngajar ketertinggalan kuliah gua gitu loh dia curah disitu kayak gitu loh maksud gua harusnya disini kan diterapkan juga seperti itu gitu ya kan gitu loh iya kalau tuh yang gua sesalin yang gua sesalin gua gak pernah sekolah full gitu kan iya juga kayak ya yang penting gue berusaha untuk bisa cepat lulus iya iya jadi kayaknya gak kenal gak punya gak punya ilmu baru iya 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 walaupun ya gua sih ngerasanya mungkin konsekuen iya masih bisa lebih konsekuen dibanding temen-temen gue gitu kan mungkin gak sering iya karena gak bagi antara kita belajar sama latihan tuh susahnya minta ampun belum lagi kalo kuliah beda sama sekolah-sekolah kayak punya atlet yang udah timnas gitu-gitu mereka bangga terus bisa ngasih keringanan gitu kan untungnya sup dispensasi apa segala macem paling kita cuman kayak yang penting tugas-tugas dikasih apa lancar aja gitu kan rasul kalo kuliah kan gak bisa kan jadi pengalaman gue sih setiap si Gims yang jelas nilai gua drop tapi yang penting lu berusaha dong yang namanya iya karena gue dari awal udah dididik untuk bikin jadi kayak lu misalnya kayak gua kuliah tuh gua mau gak mau lama banget gitu bikin taget bikin taget karena kan Tivoli kan selalu bapak selalu ngomong kan lu tagetnya siapa nih lu harus sampe situ ntar bikin lagi gue dari awal tuh udah janji dan bikin taget sama bapak sama ibu gitu kalau ya maksimal gue kuliah 5 tahun deh gitu jangan lama banget gitu gue juga gak mau capek karena capek cuy capek apalagi ya ibaratnya dua dua profesi sekaligus karena mahasiswa tuh menurut gue sebenarnya masa-masa paling indah maksimal kalo buatnya nama cari Pertanyaan akhir ya itu kan seputar, ya beneran pokoknya Nah, ya betul ya baratnya kan ini tadi kan sempat bicara tentang gimana caranya lu tetep yang namanya nge-trigger buat lu tuh terus-terusan di poli Ada ga sih titik berat dimana lu tuh pengen nyerah gitu Misalkan ya kalo gua kayak poli banget gua tengok latihannya udah gua mau berhenti aja Tapi kayak sayang udah Ya sering-sering, gua kalo kayak gitu sering sih Cuman balik lagi karena gua cinta sama polinya gitu ya Gua merasanya ya mungkin ini klasik ya Gua merasanya memang poli ini buat hidup gua ya hobi yang akhirnya dibayar gitu Gua ga memungkiri siapa sih yang ga mau uang gitu kan Siapa sih yang ga mau uang Tapi gua lebih prefer ke gua menikmati main polinya ya uangnya kan datang sendiri Jadi ya rejeki gua segitu ya berarti segitu rejeki gua gitu Yang datang segitu, orang ngasihnya segitu Berarti ya memang udah segitu aja Yang penting gua nikmati nih Gua memori nya nyaman Gua ga ada konflik ya kayak gitu gitu loh maksud gua Ya kalo di titik gua kayak mau gifup gitu ya sering aja ya latihan kurang apa sih gitu Ya capeknya gitu kan Cuman tuh kadang ya ada aja Ada aja, ada aja ya Momen yang misalnya gua merasa aduh udah males banget nih gitu capek banget latihannya Tiba-tiba ntar bapak tuh buka-buka youtube terus ya Ah ih Jepang ya latihan ini sampe pink-samping sampe gini Ya iya aku pernah liat gua pernah liat tuh Pak Berarti kan latihan kamu belum ada apa-apanya Nanti gua cari dari Youtube Juga sih ya gitu ya Jadi memang ya iya dari voli tuh bener-bener bisa belajar ya Seberapa besar yang kamu usahain Ya akan segitu juga yang bakal dikasih ke kamu gitu loh baliknya Rejeki nya ya bakal segitu juga besarnya kok gitu Terus gua salah satu orang yang meyakini bahwa Misalnya lu keluarin ruang 1000 Tapi rejeki yang lu dapet tuh cuma 800 Berarti kan kurang 200 ya Gue selalu meyakini Enggak kok lu tetep akan dapet 1000 Tapi rejeki yang lain Iya Tapi dalam bentuk yang lain Atau ya nanti itu gua tabungan lu Kalau gua sharing sedikit pengalaman Kalau gua beda sama dia Dalam artian bahwa Kalau Jadi gini Yang pelajaran yang gua dapet itu Kalau emang lu bener-bener pengen banget Buat dapetin apa yang lu mau Ya lu harus effortless Ya kan Effortless Dan jangan mikirin duitnya dulu Iya Karena gua awalnya mikirin duitnya dulu Makanya gak nyampe ke situ gitu Gak nyampe ke sana gitu Karena ala kirim ke sana dulu tuh Jadi jatuhnya Lu berjuangnya ya untuk duit lu Tapi lu gak nikmatin perjuangan ya Ya itu Karena mungkin Mungkin ya Kalau disini ada yang nonton kayak Lu pengen jadi pemain hule Emang karena akhirnya Seru deh Popularities Everything Atau kayak gimana gitu kan Iya Dengan sosial media sekarang Iya Kayak gini ya Dulu kan gue Dulu gak ada sosial media loh Iya dulu Facebook udah paling Paling Wow Dan berita tuh ya Jadi koran Sekarang Cuma gelintir orang doang Masih baca koran Tapi tuh gue cuma yakin gitu loh Orang-orang tuh ibaratnya Menurut gue ya Karyanya sekarang itu kayak gak long last gak sih Iya Karena Dan Cepet muncul Cepet hilang Ya gitu Cepet hilang Jadi kayak gak Gak apa ya Ya Gak Gak legend gitu jatuhnya Iya Gak gini loh Berat apapun proses kita Ya akan sebesar itu kan Yang balik hasilnya gitu Iya Kalau prosesnya Singkat Ya mungkin Keuntungannya yang balik ya juga sedikit sebenernya Atau gede tapi gak lama gitu Iya Itu yang gue pelajari juga sih Oh ternyata Kalau kita emang pengen sesuatu itu Ya lu harusnya 4 plus dulu awalnya gitu Gak bisa yang kayak Gak bisa yang kayak Udah gak apa-apa Nanti kan lu dapet nih ini nya Gak bisa kayak gitu Sama positif tingin tuh harus Yes Yes Itu kalau menurut gue sih tuh Harusnya Walaupun kita manusia ya Pasti ada negatif tingginya Pasti pernah bikin salah Pasti pernah nyenggol orang gitu kan Nyenggol orang gitu Atau bikin gak enak hati orang gitu-gitu Tapi Selama lu balik ke arah Yang positif lagi Gue rasa Itu semua Orang-orang yang pernah singguh segala macam Gak bisa maafin kok gitu Iya Gue sering sih mikir kayak gitu Itu ibaratnya kayak Apa Kenapa sih dia tuh kok bisa kayak Oh bisa sih Ini sih cuma gara-gara kayak gitu Gue udah effort banget Tapi gak bisa tuh dapetin segitu Iya Ibaratnya itu toxic Apa ya namanya Toxic Toxic buat diri kita sendiri Itu kadang-kadang gak bisa loh Itu membekas diri kita Jadi ini nanti menghambat kita Buat yang namanya Terus berjalanan Dengan apa tujuan kita yang Selama ini kita pengen Iya gak sih Ya percaya aja sih Kalau gue sih Yang penting percaya aja Rejeki lo Bakalan tetap jadi rejeki lo Rejeki dia Yes 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 That's true That's true Jadi tetap latihan ya Latihan ya Latihan ya Yang penting itu Jadi kalau di banyak kak Gimana sih caranya main poli Latihan poli Kalau lu nanya Gimana caranya main poli Tapi latihannya bola bekel Ya kan gak bisa loh Iya Kakak sering banget Sering banget Banyak yang tanya kak Gimana caranya latihan poli Ih lu latihan poli Latihan poli Latihan poli Tapi mungkin gini kak Gue ngelurusin Mungkin dari mereka itu Kebanyakan tuh dari daerah Memang Memang Dan juga kan mungkin Sarangan dan perasaanan Mereka tuh Kayak kurang memenuhi gitu Jadi ibatnya Gimana ya caranya poli Jadi bisa jadi Kak Alia Sedangkan gue kayak gini Jadi kayak Pengennya gede Oh pengennya gede Kayaknya Kalau kayak gini terus Kayaknya gak bisa Dia nyampe sana Nah gitu Kecil hati gitu loh Dan menurut lu tuh Mereka tuh mesti gimana Gitu Kan kasihan ya gitu Ibatnya Punya Punya potensi Punya kemauan Tapi kayak gak didukung gitu Ibaratnya tuh Sebenarnya salahnya dari mereka Bukan gitu Enggak Enggak Tapi memang Permasalahan gitu ya Di Indonesia Sendiri Untuk Bola polinya gue gak tau ya Untuk Olahraga lain Dibandingin sama waktu tuh Gue pernah ke Taiwan Kenapa Taiwan Terus Disana tuh Ilmu dasar Olahraganya tuh Setiap sekolah tuh Sama Olahraga di Olahraga di sekolah tuh Yang udah pasti apa Basket Saya membola Poli Lari Gitu kan Dari sekolah-sekolah SD SMP SMA Ilmu dasarnya Itu kan pasti di sekolah Di sekolah itu diajarin Itu yang ilmu dasar kan Nah itu semua tuh Gurunya ngajarin hal yang sama Jadi basic mereka sama Oh Oh i see i see i see Berarti gak Jadi basic mereka Cara-cara pasin tuh gimana Kalau basket Cara ngedribble gimana Kalau bola cara nendam gimana Itu mereka dapetin di sekolah Gitu Sementara di Indonesia kan Enggak Menurut gue ya Belum tentu Guru olahraga lu Ngajarin Teknik Teknik dasar Bola poli itu Yang bener gitu Ada mungkin Gula olahraganya Yang Lebih ngerti Sepak bola Ketimbang bola Basket Jadi Sesuai kemauan mereka Kalau jatuhnya Mungkin Sebagian besar Mungkin Mungkin Sebagian besar Kayak gitu Menurut gue Jadi mereka gak punya basic Yang Basic tekniknya Basic kan Semuanya tuh Dari teknik dasar kan Yes Semua dari teknik dasar Kalau teknik dasarnya aja Udah gak seragam gitu Ya Ya Memang berarti Kemampuan Prestasi Anak-anaknya Tita-tita di Indonesia Juga pasti bakal Fructuatif gitu kan Anak turun gitu Ada yang bagus banget Ada yang Bawa banget Iya Nah memang Memang Kalau menurutku PR-nya Pengurus Karena dulu gue Sempet ngerasain Masih ada Coaching Klinik gitu loh Oh iya Jadi Dari pengurus Ada tapi Jadi kayak Pelatih Karena sih kan dulu Kalau di pelatih Sempet suka ada Track outnya Di Kliling Indonesia aja gitu loh Dulu 2009 Sempet sih Kita terhadapnya Ke Bungkulu Ke Pontianak Gitu Ke Bandung Ke Jawa Gitu-gitu kan Nah disana Pelatih-pelatihnya ini kasih Coaching Klinik gitu Pelatih-pelatih di daerah Supaya Ya itu tadi Teknik dasarnya sama Nanti Pengembangannya Pengembangannya kan Gimana pelatih-pelatih gitu Ngeliat Metode-metode luar gitu kan Sebenernya Kayak gitu Kalau sekarang sih Kayaknya Gue hampir gak pernah tahu Kalau ada lagi kayak gitu Gitu Itu sebenernya sih Cara satu Cara Untuk bikin Keseragaman Buat latih-latih di Indonesia Seberapa kali ya Gue sih itu Bisa jadi Cara yang bagus banget Iya sih Dan rata-rata Mungkin Ya bener Iya bener Tapi kita aja nih Bertidak Walaupun dari satu Keluar Sama Tetap beda Oh sama Gaya nya beda ya Tijuan tim Tim Itu semuanya sama Gitu Adalah satu tim Timnya semuanya Garangannya sama Mulai dari pasis Saya Sama ada Gitu Iya Gitu Tapi Tapi Ini kan olorraganya tim Ya Olorraganya tim Secara Lu tuh harus membagi Ego lu Antara Pengen Pengen lebih sama Pengen bagus di tim Itu gimana? Memang Memang Susah gak sih? Ya susah Susah kan? Katanya gini Apalagi gue Termasuk Termasuk Terjun di dunia Profesional Foreignnya Indonesia Ya Itu di umur belasan Yes Yang Netabenenya Egoisnya Anak umur belasan Tuh gimana sih? Iya 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 Berasaan Kalau di YouTube dulu Kayaknya lucu ya? Iya 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 Yang kekel maunya A-A Menurut gue Enggak kok Katanya rulesnya Kayak gini Tapi dia nyimpang Gak apa-apa Gimana sih? Ya gitu Ya gitu Itu susah sih Antara lo menonjol sendiri Apa Pilihannya tuh Lo mau bagus sendiri di tim Tapi timnya salah Atau Lo Biasa-biasa aja Tapi timnya Mereka bareng-bareng Gitu kan? Ya mungkin umur-umur belasan Tuh mau Ya pokoknya gue paling bagus Harus paling bagus Harus paling bagus Harus paling bagus Membelanja Tambah dewasa Tambah tua Tuh Udah Udah Emosinya udah bisa dikontrol Terus Udah Mulai bisa Mundur Ngasih ruang yang lain Untuk juga bisa naik Biar bisa bareng-bareng Gitu Iya 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 Jadi terlihatnya jadi yang kedua Gitu Tapi yang gitu Aanya Itu beautifulnya gak sih? Kisipan dalam main volley gitu Walaupun lu Egoisnya tinggi Tapi tetep kayak Ayo yuk Baru-baru Sama-sama Iya 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 Karena kan main volley Ya balik lagi Kan olah-olah Iya sih Cuma Lu bagus sendiri Kalau misalnya gini Gue bagus sendiri Tapi Sepaiknya ruang Bikin poin ruang Kalau temen lu Pastinya jelek Atau yang lompatnya gak pas-pas Mau lu sepaiknya bagus Kayak apa Bisa bikin poin kayak apa Kan tetep gak bisa Cuka Iya 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 Atau kayak gini Mau lu bagus kayak gimana Tapi kalau tim lu tuh kalahan Lu tetep gak akan dilihat lah Iya sih bener 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 Ya kan? Waktu kan ada di Proliga Udah tertemu sama dua pelatih Thailand gitu kan Ya pokoknya salah satu dari mereka tuh memang kayak gini Di Liga Thailand nih misalnya Contohnya Di Liga Thailand Terus harus ada pemainasi juga kan Terus mungkin Pemain Brazil yang salah satu klub di Thailand ini ambil Gak lebih bagus dari kalian-kalian yang di Indonesia kok Kemampuannya Oh iya Tapi misalnya Gua kira bener banget Enggak misalnya nih Tapi Karena dia negara Brazil Oh iya Siapa yang gak tau negara Brazil di perbolak warian Indonesia Eh di perbolak warian dunia Ranking dua dunia des Iya kan Yang dua kali berturut-turut juara Olimpij Kayak gitu-gitu kan Karena negaranya sendiri udah punya nama Ya udah pasti yang diambil iya yang udah Garansinya kan lebih bagus gitu Walaupun mungkin permainannya sama-sama lah gitu Sama kita yang anak-anak orang Iya Iya Jadi Jadi kalau lu mau kelihatan di dunia gitu kan Ya lu harus naikin dulu ranking negara lu Iya 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 Oh oke Jadi kan tetep harus bahkan Barang-barang dunia Barang-barang dunia Barang dunia Barang dunia Barang dunia Iya Bisa sendiri gitu Tapi Ya mungkin itu Ada gak berlaku untuk beberapa orang ya Tapi kan secara garis besar Apa ya Metodenya Caranya tuh harusnya harus gitu gitu Dan itu PR buat yang namanya pengurus-pengurus yang ada di bulan-bulan sekarang Iya Karena giletnya walau gimana pun juga Ya soal itu saya Ya soal itu saya Ya soal itu saya Tapi ya lu kan pionnya gitu Lu kan punya menyuarakan ini karena lu tercemprung di dalamnya gitu Otomatis berarti itu salah satu mimpi yang pernah lu tanam doang Pasti Lu mulai si Gims dari kapan sih? Gua si Gims pertama 2009 2007 ke Panggil Tapi kan 2007 berapa ya 2007 berapa ya 13 Gims 13 tahun guys Iya iya Seleksi kan Seleksi si Gims Ya 2007 gitu sih Eh sebenernya kan 2007 gue baru-baru sepul nih Ya 2007 gue harus ikut seleksi Tapi kan ankle kan Yes Ya udah I know I know Sorry kenapa lu bisa ankle terus Ya gue ankle Ya udah Jadi 2008 lu baru masuk pelatang sebuah tim junior 2009 jadi Gims pertama 15 tahun lah Ya 2009 gue umur 15 lah Kalo di 2013 kan 2019 15 Ya iya tadi gue mau nyampe Gue lupa lah ya Iya maksudnya kan lu dari umur segitu Dengan segudang pengalaman lu Pasti lu pernah doang punya mimpi Ibaratnya Mau kayak tim Thailand Dan kita gak bisa Apa ya Ngedenial gitu Kalo tim Thailand itu Dari beberapa tahun terakhir ke belakangan ini Selalu Menjuarai event-event Asia yang ada gitu Nah maksudnya kan Pasti lu mau dong berburu Ibaratnya kok bisa ya mereka kayak gitu Dengan segala Kalo kita Mengkalkulasikannya secara global ya Indonesia itu lebih kaya daripada Thailand Tapi kenapa sumber dayanya dengan Thailand yang lebih rendah daripada Indonesia Kenapa bisa up gitu dibandingkan Indo gitu Dan itu juga pertanyaan buat gue gitu ya Maksudnya sebagai penikmat volia Ya beneran Ya beneran Ya beneran Udah bukan pemain guys Ya berarti kayak Kok Kenapa ya Sebenernya gue udah ngomong tau Sekarang Iya Karena Gak cuma bola kuli doang gak sih Iya kan Iya kan Ibaratnya Lumayan banyak gitu loh Capang olahraga yang dia kuasai buat yang Pertandingan-pertandingan Asian Games atau Ya Asia Asia gitu Nah ibaratnya Sempet gak sih kepikiran buat yang namanya Bisa Walaupun Ngejarnya mungkin lama Ibaratnya equal Setara gitu Sebenernya gini Dari perbandingan yang lu kasih tadi tuh Itu kunci Intinya tuh adalah satu konsistensi Yes Kalau menurut gue Kalau menurut gue Ya gue Di luar cabar lain ya Cabar bola kuli Yang gue lihat Kenapa Taiwan bisa kayak gitu sekarang Ya mereka konsisten Dari Latihan Dari Mengembangkan Kulinya disana Kayak gimana gitu Gue sempet nanya kok Sama pelatihan dari Taiwan itu Jadi 10 tahun terakhir ini Tuh Kenapa sih kalian bisa tiba-tiba Melejit Gitu kan Jadi bisa Salah satu negara Asia Tenggara Asia Tenggara Asia Tenggara loh Asia Tenggara Yang bisa lumayan berbicara gitu loh Di dunia Gitu Mereka sempet Masuk 10 besar dunia deh Masalah pengen 10 besar dunia deh Untuk tim Poli Putri ya Tim Poli Putri Khususnya Kenapa bisa sampai kayak gitu Yaitu Pelatih atau pengurusnya disana tuh Bikin ini Mengembangkan sumber daya manusia Dari ilmu kepelatihannya dulu Jadi pelatih-pelatihnya itu Tau masalah 5 orang an ini deh 5 orang an ini deh 5 orang an ini tuh Dikirim misalnya ke Brazil Ke Spanyol Ke Cuba Ke China Ke Jepang gitu Untuk ngambil ilmu dari negara-negara besar Bolang Poli di dunia itu Terus mereka praktekin Mereka komunikasiin Mereka praktekin Di Taiwan sendiri Gimana sih caranya sebenernya bikin Atlet atau tim Yang akhirnya jadi tim yang baik Yang bagus gitu Jadi ya itu Pertama tuh mereka itu Ngembangin ilmu kepelatihan ya dulu Abis itu mereka nemu metodenya gitu Ternyata kalo di Bolang Poli itu Harus ada yang dipertimbangin tuh Adalah fisik Psikologi Sama teknik Yes Tiga itu intinya Ya udah abis itu Mereka akhirnya nyari Atlet-atlet Yang berpotensi 4 tahun Mungkin punya tinggi badan Gitu-gitu Yang menurut mereka punya potensi Untuk bisa dikembangkan Jadi atlet yang bagus gitu loh Terus misalnya atletnya nih Udah dilatih Fisiknya bagus Tekniknya bagus Mentalnya jelek Yaudah Mentalnya yang dibenerin Gitu Mereka terus ngembangin kayak ragunan-ragunan gitu Atau PPLP Gitu Karena mereka juga di Indonesia Atlet-atlet itu beri kemengkol Karena ada metode kayak gini Terus mereka juga bikin disana Gitu-gitu loh Banyak itu karena kayak gitu Mereka ya itu Mereka mengembangkan ilmu-ilmu dari negara-negara yang mereka bisa ambil ilmunya gitu Negara-negara yang udah maju duluan gitu Mereka gitu Gue sampai sempet ngobrol gitu ya Selamanya Nggak samanya ya sih Hampir mungkin Kita nih Thailand Mereka Nggak bisa ngikutin kecepatannya Tim Jepang Wah ya sih Terus gue tanya Terus gue tanya Kenapa? Gue bilang kayak gitu Walaupun kalian udah ngelakuin metode latihan yang sama gitu kan Iya Kita udah nyobain metode latihannya Tim Jepang Tapi tetep nggak bisa lebih cepet dari mereka Terus gue tanya lagi Terus kenapa memangnya? Karena habit Oh ya Orang Jepang itu Sosiologinya ya Iya Karena orang Jepang itu kan Cepet itu bukan di olahraganya doakan Di kehidupannya itu kan Seperti kecil Nah itu tuh ya Terkarum di dirinya mereka Dari orang Oh Dari kecil Dari bayi Ya kayak gitu Ya secara-cara Kalau permasalahannya ke Indonesia Kalau mereka nggak bisa maju Kalau misalnya Tetap staf di sini-sini aja Dan gue Kita tuh basically Budayanya gotong-royong gitu Jadi kayak misalnya kita udah up Oh ya ini yang udah kurang Ya kita bantu Jadi gimana ya Bukan salah Nggak salah juga sih culture-nya Cuma emang Emang saya Ada di beberapa Titik yang Gak bisa dibelakangkan Ya kayak gitu Gak bisa dibelakangkan Oke Kita beli lagi nih Tapi Lu pernah punya idol nggak? Dari lu pas Oh ya Gue seneng banget sama pemain ini Kayak gitu Gue seneng banget sama Destin Hoover Dari Amerika Sama Sawori Kimura Dari Jepang Kok kenapa sih? Sawori Kimura kayaknya lu pernah Tanding bareng kan? Iya Pernah-pernah Ya Ya Pernah Ya Pernah Sebenernya Kayak pertandingan Asian Champion Senior Karena Indonesia kan, apalagi bola voli yang baru lagi ikut Asian Games kan kemarin Karena waktu kan rumah Iya bener 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 Karena gue justru kalau favori karena gue ngikutin lumayan ngikutin Karena kan di voli kan lumayan dari masih remaja juga kan Jadi ketemu tim-tim gedenya tuh udah lumayan sering juga kan Jadi ada tuh tau dia dari dianya tuh Jadi dia dulu tuh dua orang gitu Mungkin dia sama seniornya gitu Terus hampir-hampir sama gitu Tingginya sama Biasanya kan dia pun kecil-kecil kan Dia tingginya sama tuh berdua terus potongan-potongan tuh mirip-mirip gitu Sampai akhirnya dia jadi kapten terus paling senior kayak gitu Jadi dari dia yang masih gak senior banget gak junior banget gitu Kan ngikutin dia terus tau Terus ya mainnya cantik aja gitu sih Oh mainnya bagus Yang bagus udah pasti Pinter lah ya Pinter lah ya Beda lo main cantik sama main hitter Iya bener sampe ada Gue lupa deh di pertandingan apa ya Olympic atau World Grand Prix gitu ya Dia kalau tim namanya gitu ya Udah ketinggalan dipentu 21-25 Oh iya iya gue tau itu Terus dia yang servis Dia servis kan Sampai menang Bukan terus ya kan menang Dan servisnya itu bukan yang Cuman asal masuk terus mereka menang itu Karena rally-rally Ternyata dari 6 kali servisnya dia itu Tiga nya nih ACE Snya itu mana-mana ini dari jaris gitu loh Cuman ya kayaknya baseline ini di sini gitu Iya itu ketauan Ketahuan dari teknik yang ada karena latihan ceras dan mentalitinya ya karena pasti deng-dekan banget dong 2,1,2,4 eh, tinggal kayak gini yaa, kalo lu susukur, ayo udah deh kalo kita kan gitu kalo mereka tuh iya masuk dulu, tapi masuk dulu udah bodo amat ya gini kalo mereka tetep ngenang kalo Destin Hooker gue sebetarannya dia kulit hitam Amerika tapi agun banget nah iya 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 tapi aku juga pengetahannya bukan iya iya bukan open spike ya dia udah suka operasinya tapi anggun banget mainnya kayak gaya gak sih iya kayak pupuknya gue, keng, 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 keng keng, 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 keng tapi juga maksud gue kalo gua nonton si era nya dia 2019 kalo gue justru senengnya sama Tom Logan ah ya kalau Tengah lagi, karena gue dulu iya, dan kalau Tengah lagi kan memang bukan kalau gue sih bukan dibutuskan untuk jadi killer iya, i know, i know dia tuh kayak defender, karena dia defender tapi bisa masuk di enam benar-benar yang dia doang sama libena aja kayaknya cukup kayaknya cukup, nah itu yang bikin bang iya, dia doang sama libena, kita cover satu tim gitu Destin tuh banyak-banyak offensif, dia tuh banyak-banyak gila iya, 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 iya wow, tapi kalau itu kan buat negeri nih, kalau Indo ada gak? ya, Indo sih Indo sih apa? enggak, karena kayaknya gue, gue yang berkembang gue kan dari gue masih jurnal sampai semangat iya, 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 iya kalau gue sih kayaknya gini, karena gue selalu diajarkan untuk melihat siapa yang lebih yang lebih, jadi memang acuan gue pasti luar sih gitu gue alamin, mungkin bukan pada saat barengan sama lo, tapi legendanya kita kalau yang gue tau kan, kayaknya sama peneluan, sama manusia, sama lore, gitu-gitu tapi kan kayak gak pernah keliatan gue ya, gitu-gitu ya, juga gue tau, gue tau gitu iya, ibaratnya gue juga cari gitu ya di Youtube gitu permainan-permainan mereka gitu gak ada gitu oke, kita break dulu karena udah ada jam yeay, udah selesai videonya gimana? menurut kalian pembahasan gue sama Kak Al menarik gak? kalau memang kalian suka sama konten ini like, komen, dan subscribe jangan lupa, dan disclaimer untuk yang namanya cheat chat kali ini tergantung kepada kalian karena gue yakin yang nonton channel gue itu sudah termasuk dewasa dan bisa memfilter apa yang gue omongkan dengan lawan bicara gue yaitu Kak Al that's it for today I hope you guys enjoy this video and tetep guys stay safe okay? dirumah aja sending much love for you goodbye